Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News edisi Senin 10 September 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya hasil visum kasus sodomi bocah 11 tahun belum diterbitkan RSU D. Manukwari dan penerimaan KPNS akan dibuka dalam waktu dekat Dua informasi tersebut akan kami rangkir dengan berita utama kami hari ini Sidang kasus pembunuhan kepala kampung terdakwa merupakan anak di bawah umur Bersama saya Sengobat Tiram, segera kita awal di Kasuari News selengkapnya Pemirsa sidang kasus pembunuhan seorang kepala kampung asal Kabupaten Pegaf dengan terdakwa PB yang masih di bawah umur 17 tahun digelar di Pengadilan Negeri Manukwari Dalam sidang tersebut terdakwa yang masih di bawah umur didampingi oleh pihak bapas anak Sidang kasus pembunuhan seorang kepala kampung asal Kabupaten Pegunungan Arfak yang melibatkan dua orang terdakwa yakni PB dan K cuma terlalu digelar di Pengadilan Negeri Manukwari Sidang ini digelar secara khusus dan terpisah antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya Hal itu dilakukan mengingat terdakwa PB masih di bawah umur Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan yang dipimpin Hakim Ketua Faisal Kosa SH berlangsung secara tertutup Jaksa penuntut umum Desiana SH dalam dakwaannya mengatakan terdakwa PB terlibat dalam tindakan kekerasan dan dengan perbuatan melawan hukum untuk merampas barang milik orang lain Sementara itu mengingat terdakwa PB merupakan anak di bawah umur sehingga sidang didampingi pihak Balai Pemasyarakatan Anak Manukwari Kepala Sub Bimbingan Kerja Anak Balai Pemasyarakatan Bapas Manukwari Deyar Majems mengatakan pendampingan wajib dilakukan hingga putusan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terdakwa akan menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Untuk pemberian putusan mengingat terdakwa masih di bawah umur pihaknya mengembalikan hal ini ke hakim Jadi kalau mau ditanya pendampingannya ya sampai selesai tetap kami dampingin kemudian nanti sampai dia menjalani hukuman menjalani hukuman atau menjalani pembinaan di Lembaga Khusus Anak atau masyarakat Khusus Anak PB sendiri dikenakan pasal 365 ayat 4 KUHP Junto Pasal 338 KUHP tentang perampasan barang milik orang lain Sidang akan kembali digelar pada tanggal 18 September mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli Simon Patiran mengabarkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!